Punya perumahan, tapi yang dijual bukan rumahnya Loh, kok bisa? Lantas yang dijual apa? Yap, jadi beberapa hari yang lalu Gue ketemu dengan salah satu developer Properti Sariah di Depok Yang akrab dipanggil Bangzul Bangzul ini merupakan developer dari Ahsanu Amala Residence Salah satu perumahan yang berada di sawangan Depok Nah, menariknya, kalau kita mau beli rumah Di sana, itu ada beberapa persaratan Yang harus dipenuhi Pertama, yang beli rumah harus Suat berjamaah di masjid Yang kedua, harus mengikuti program Tahsin, Tafis, dan Bahasa Arab Selama lima tahun Kalau yang gak mau, maka gak boleh beli rumah di sana Bahkan kalau orang bawa cash keras pun Datang ke sana, mau beli itu rumah Dia gak boleh, kalau dia gak Mau mengikuti persaratan tersebut Dan Bangzul pernah nolak Orang yang bawa cash ini, cash keras Datang ke tempatnya Tapi dia gak mau mengikuti persaratan tadi Ya, dan kalau kita pikir Dengan persaratan tadi, pasti Banyak orang yang nolak ya Banyak orang yang malas beli Karena syaratnya ribet Tapi ternyata, dari 39 unit Yang dijual 30 unit telah laku Wow Artinya, marketnya ada Dan yang sebenarnya dijual Bangzul Bukan rumahnya Tapi ekosistemnya Ekosistem keislaman Yang beliau hadirkan Karena untuk membentuk lingkungan yang islami Dan tentunya At the end Bisnisnya adalah untuk beribadah Dan mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!